Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton Memang ada banyak Terima kasih telah menonton 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 kalimat, bukan diunsur tersebutnya adalah kata. Dia dapat berdiri sendiri dan mempunyai makna. Inilah yang membedakan dengan morfeng tadi. Kalau kata di sini, dia sudah mempunyai makna. Karena morfeng tadi, dia bisa jadi penuh-penuh. Ada beberapa pencet kata dilihat dari morfeng tadi. Ada yang ditinggal, kemudian ada yang juga bentuknya mana? Jaman apa? Banyak. Jadi kalau morfeng tinggal, artinya kata itu cuma satu. Tapi juga ada yang banyak. Misalnya dengan kata yang beribuan. Artinya dia antar kata. Misalnya dengan ada istilah yang lain. Misalnya rumah sakit rumah dan sakit rumah punya manis. Jadi makna sendiri. Tapi ketika dijabungkan makna yang lain. Ada juga kata dengan mata. Ketika dijabungkan makna yang lain. Dan ada makna dari santar rindu. Kalau dilihat dari pembentukan dari makna yang sendiri. Itu ada dua. Ada yang inflektif dan ada dari pasif. Kalau inflektif itu kata-kata yang berubah tadi masih ada kaitannya. Ada kaitannya dengan kata dasarnya. Jadi misalnya kalau dalam kata-kata kata dasar itu kan tiga huruf saja. Pak ini lain fiil lain fiil jadi hanya tiga. Tapi dari tiga huruf itu bisa berkembang di dalam pasif itu. Jadi dari dua para jadi istad parol misalnya. Atau misalnya kuakor jadi istakor jadi takwa itu ya. Asal katanya bukan istad tetapi takwa itu datang dari wakon itu kalau dalam bahasa jadi kalau dalam bahasa Arab itu memang kata yang berkembang itu itu diambil dari kata besarnya. Sementara kalau derivatif itu makna apa namanya perubahan dari kata itu sudah mempunyai apa namanya tidak ada hubungan antara kata dasar dengan kata yang tidak terubah. Itu derivatif. Jadi kalau dalam bahasa Arab kita mengenal pasif tidak ada praksif istilahi dan ada praksif lingori jadi itu dengan derivatif itu mungkin yang dapat saya disampaikan tentang maksologi jadi polinya adalah dalam maksologi ini mempelajari huluk di kata artinya apa yang berkembang dari tadi kalau maksologi ini huluk kemudian di maksologi ini berkembang jadi dua huluk kemudian kejahuk sampai maksologi betaran satu kata jadi pelajari ya insur atau insur yang terima kasih dalam maksologi Terima kasih.